Neraka dipenuhi dengan segala hal yang menyiksa dan menyakitkan bagi para penghuninya. Tidak terkecuali makanan yang akan menjadi sumber makanan penghuni neraka yang sangat mengerikan. Ya, neraka juga ditumbuhi pohon yang menjadi sumber makanan para penghuninya. Tentu saja buah dari pohon di neraka ini memiliki rasa yang sangat menyiksa. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyinggung tentang keberadaan pohon di neraka yang bernama zakum. Pohon ini sangat buruk dan buahnya menjadi sumber makanan bagi para penghuni neraka. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Neraka dipenuhi dengan segala hal yang menyiksa dan menyakitkan bagi para penghuninya. Tidak terkecuali makanan yang akan menjadi sumber makanan penghuni neraka yang sangat mengerikan. Ya, neraka juga ditumbuhi pohon yang menjadi sumber makanan para penghuninya. Tentu saja buah dari pohon di neraka ini memiliki rasa yang sangat menyiksa. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyinggung tentang keberadaan pohon di neraka yang bernama zakum. Pohon ini sangat buruk dan buahnya menjadi sumber makanan bagi para penghuni neraka. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai pohon zakum. Iaitu pohon yang tumbuh di neraka. Pertama, pohon siksaan bagi orang-orang zolim. Allah SWT berfirman, Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik? Ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan li zalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zolim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatain. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Fa'innahum la'alikuna minha fama li'una minha'albotun. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian darinya, yakni buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, yakni buah zakum. Summa inna lahum alaiha la syauban min hamim. Setelah memakan buah zakum, sesungguhnya bagi mereka minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Summa inna marja'ahum la'ilal jahim. Kemudian, tempat kembali mereka pasti kenterakan jahim. Innahum alfaw aba'ahum tallin. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Quran Surah As-Sofat ayat 62 hingga 68. Dan yang kedua, Pohon terlaknat. Allah SWT berfirman, Ingatlah ketika kami berfirman kepadamu, Sesungguhnya Tuhanmu dengan ilmu dan kekuasaannya meliputi seluruh manusia. Kami tidak menjadikan ru'ya yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Al-Isra' 60 Saudara-saudaraku sahabat penyian Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Al-Hakith Ibn Qatsir menjelaskan bahwa yang dimaksud pohon terlaknat dalam ayat tersebut adalah pohon zakum berdasarkan kesepakatan ahli tafsir. Dan yang ketiga, buahnya bisa menghancurkan isi perut. Buah dari pohon zakum bisa menghancurkan isi perut bagaikan minyak panas mendidih yang melelehkan kulit. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46 Dan yang keempat, setetes getahnya bisa menghancurkan kehidupan di bumi. Allah SWT menyebut pohon zakum ini sangat panas. Ketika dimakan, seperti makan minyak mendidih. Kata Imam Mujahid, murid Ibn Abbas RA Andaikan setetes getah pohon ini turun ke bumi akan merusak semua kehidupan penduduk bumi. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga membawa manfaat. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah ilayah kepada kita semuanya di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Amin. Ya Allah. Ya Rabbil Alamin. Wallahu SWT a'alam. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.